Intro Saat ini sedang live pertandingan uji coba antara tim nasi Indonesia VS Afganistan Namun karena alasan taktikal, laga tersebut berlangsung tertutup yang tidak disiarkan secara langsung Buat kalian yang ingin mengetahui skor akhir dari pertandingan ini Kami akan memberikan update-nya di deskripsi video ini Oke guys, maka dari itu Dalam kesempatan kali ini, kami akan menghimpun berita tentang tim nasi Indonesia menjelang pertandingan So, simak video ini sampai habis ya Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys Jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air Jadwal tim nasi Indonesia pada tanggal 25 Mei adalah beruji coba melawan Afganistan di Dubai, Uni Emirat Arab atau UFA Laga tim nasi Indonesia VS Afganistan itu dijadwalkan berlangsung pada selasa 25 Mei 2021 Pukul 18.30 waktu setempat Ini akan menjadi laga uji tanding pertama tim nasi Indonesia Sebelum melakoni 3 pertandingan di grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia Menjelang duel kontra Afganistan Pelatih tim nasi Indonesia, Sinta Yong mematangkan beberapa taktik Utamanya bola mati Materi latihan hari ini hampir sama seperti kemarin Hanya saja, saya disini lebih menekankan dan mematangkan taktik Ucap Sinta Yong, seperti dikutip dari laman resmi PSSI, Senin 24 Mei 2021 Taktik bertahan menyerang seatpiece taktik di mana ada penajaman di tendangan bebas dan tendangan sudut Dari kemarin juga ada latihan penguatan, Sinta Yong menambahkan Meski hanya berstatus uji coba, partai melawan Afganistan pantang dianggap remeh oleh pemain asal Korea Selatan itu Sinta Yong meminta para anak asuknya untuk bermain serius dan tetap fokus sepanjang pertandingan Saya terdekaskan tadi, pemain harus fokus dan berkonsentrasi penuh Mulai dari latihan hingga pertandingan nanti, ucapnya Tidak boleh main-main, harus sungguh-sungguh Kalau dari latihan tidak seperti itu, bagaimana saat nanti pertandingan? Sinta Yong menambahkan Laga uji coba tim Nas Indonesia VS Afganistan Itu kemungkinan akan digelar di lapangan latihan CA Jebel Ali Sports Center and Shooting Club Dubai Uni Merah Arab Hal itu merujuk pada pernyataan asisten tim Nas Indonesia Nova Arianto Bahwa pertandingan tersebut akan digelar di tempat latihan tim Nas Indonesia Rencananya di tempat latihan Hanya saja kami masih khawatir dengan pencahayaan di sana nantinya Kata Nova Arianto Setelah Afganistan, tim Nas Indonesia akan beruji coba dengan Oman Laga ini masuk dalam kategori FIFA Image Baru setelah menyelesaikan dua laga persahabatan itu Tim Nas Indonesia akan tampil di kualifikasi PLA Dunia 2022 Zona Asia Tim Nas Indonesia akan melawan Thailand pada 3 Juni Lalu Vietnam 7 Juni Dan terakhir YFE pada 11 Juni 2021 Jadwal Tim Nas Indonesia Selasa 25 Mei 2021 Tim Nas Indonesia VS Afganistan pada pukul 18.30 WIB So guys, bagaimana pendapat kalian? Pertandingan yang berdasarkan konfirmasi PSSI Sekedar laga latihan atau training match ini Dimanfaatkan tim Nas Afganistan untuk menurunkan semua pemain andalannya Jilang laga ini, mereka dilaporkan akan tampil dengan kekuatan penuh Hal itu berdasarkan laporan dari laman Sportskeeda Yang memberikan prediksinya Tercantum pertandingan kekuatan tim Nas Indonesia dan Afganistan yang berbeda Tim Nas Indonesia harus berkutat dengan permasalahan selisih bergantinya Pemain meskila ga uji coba Ini akan berlangsung kurang dari sehari lagi Media ini pun menyoroti batal bergabungnya pemain Ip Weston, Elkan Bagot dan dicoretnya Yanto Basna Dalam lini pertahanan squad Garuda Sementara, bagi tim Nas Afganistan tampak sudah kukuh dengan kelengkapan pemain-pemainnya Mereka dilaporkan tak satupun pemainnya yang dibekap sederak ataupun absen Sebagai pertandingan, Lears of Horasan, judukan Afganistan memiliki tim yang kuat Dengan pemain kunci termasuk keeper Owais Azizi, Gwek Sohib Amiri, dan gelanda Faisal Shahyeteh Sementara itu, Hussein Alizadeh, Samir Samadari, dan Hosen Samani Siap menjalani laga debutnya Tulis media tersebut dikutip pada Senin 24 Mei 2021 Tim Nas Afganistan pun saat ini memasuki hari ketujuh Pengusatan latihan atau TC yang digelar di Dubai Terpantau, tim yang menduduki posisi 149 ranking FIFA ini Menjalani latihan dengan serius, diiringi canda tawa Terhitung hari ini, tim Nas pelatih Afganistan tengah memantau kondisi fisik pemain Untuk mengevaluasi kinerja nafas dan jantung mereka Tim untuk pertama kalinya menggunakan sistem GPS untuk hal ini Untuk pertama kalinya, sistem GPS digunakan selama pelatihan tim sepak bola nasional Afganistan Sistem GPS membantu staff teknik untuk mengevaluasi dan memeriksa tubuh para pemain Serta untuk memeriksa kecepatan lari, kecepatan, dan nafas para pemain dengan latihan dan kompetisi Tulis akun Twitter resmi Federasi Sepak Bola Afganistan Afganistan vs Indonesia rencananya tidak akan ditayangkan di televisi nasional Hal ini juga berlaku pada laga uji coba selanjutnya Saat melawan Oman pada 29 Mei 2021 mendatang So guys, bagaimana pendapat kalian? Sebelum tampil pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia Tim nasional Indonesia sudah berada di UFA Menjalani serangkaian latihan Selain latihan, skuad Garuda juga dijadwalkan menjalani dua laga uji coba Kontra Afganistan dan Oman Laga uji coba melawan Afganistan akan digelar lebih dulu pada selasa 25 Mei 2021 Waktu setempat Setelah itu, barulah tim nasional Indonesia menjajal pekuatan Oman pada 29 Mei mendatang Menjelang laga uji coba pertama melawan Afganistan Evan Dimas dan kawan-kawan mulai mematangkan taktik Hal itu tampak dari jalannya sesi latihan tim nasional Indonesia Yang berlangsung di JA atau JBL Ali Sports Center Dubai UFA pada Senin 24 Mei 2021 Pagi waktu setempat Pada kesempatan tersebut Sinta Young fokus pada pematangan taktik di segala situasi pertandingan Dari bertahan, menyerang, hingga seatpiece Materi latihan hari ini hampir sama seperti kemarin Hanya saja, saya disini lebih menekankan dan mematangkan taktik Kata Sinta Young Dikutip dari laman resmi PSSI Taktik bertahan, menyerang, seatpiece Dimana ada penajaman di tendangan bebas dan tendangan sudut Dari kemarin juga ada latihan penguatan Ibu Sinta Young Setelah mematangkan taktik Tim nasional Indonesia diharapkan tampil fokus Agar bisa memetik kemenangan Pada laga uji coba kontra Afganistan Harapan tersebut juga disampaikan oleh Sinta Young Yang bersikap tegas di setiap agenda tim nasional Indonesia Pemain dalam keadaan baik Saya tegaskan tadi Pemain harus fokus dan berkonsentrasi penuh Mulai dari latihan hingga pertandingan nanti Ujar Sinta Young Tidak boleh main-main Harus sungguh-sungguh Kalau dari latihan tidak seperti itu Bagaimana saat nanti pertandingan Lawan juga pasti nanti serius Kata Sinta Young Maka dari itu Saya berbicara seperti itu kepada pemain Terima kasih atas kerja kerasnya Mereka sudah menjalani latihan dengan bagus Tutur pelatih asal Korea Selatan tersebut Terkait jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia di UFA Indonesia akan melawan Thailand pada 3 Juni Setelah itu Skuad Garuda bakal melanjutkan perjuangan Dengan bersuang Vietnam pada 7 Juni Dan tuan rumah UFA pada 11 Juni Timnas di Indonesia akan menjalani 3 laga sisa di grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Yang semuanya digelar terpusat di Dubai Uni Emirat Arab atau UFA Lawan-lawan yang bakal dihadapi Pasukan Garuda adalah Thailand pada 3 Juni 2021 Vietnam pada 7 Juni 2021 Dan UFA pada 11 Juni 2021 Sebelum melakoni laga-laga itu Timnas di Indonesia dijadwalkan Untuk memainkan duel persahabatan lebih dulu Melawan Afganistan dan Oman Pelatih timnas di Indonesia Sintayong telah memilih 28 pemain Untuk menghadapi rangkaian pertandingan tersebut Elkan Bagot menjadi salah satu pemain Yang dipanggil Sintayong Untuk memperkuat timnas di Indonesia Di kualifikasi Piala Dunia 2022 Akan tetapi Pemain 18 tahun itu Urung bergabung ke timnas di Indonesia Karena alasan kesehatan Dan keamanan dirinya Elkan Bagot tidak bisa bergabung ke timnas Lantaran UFA Dianggap sebagai zona merah COVID-19 Oleh pemerintah Inggris Sikap Elkan Bagot Yang seolah mengabaikan panggilan timnas itu pun Sempat membuat Sintayong mesal Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan Di kantor Kemenpora Jakarta Pusat Senin 24 Mei 2021 Sintayong marah Dulu dia minta main di timnas Sekarang kok susah sekali Salahnya dia setelah kami tanya Kenapa gak respon Ucap Irawan Sebagaimana dikutip dari polasport.com Setelah Elkan Bagot Tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia PSSI pun bersikap tegas Saya terakhir keras Ini orang mau bela kita Indonesia atau enggak Dan dia bilang Saya tetap akan membela timnas Tapi untuk saat ini Dia gak bisa berangkat ke Dubai Ucapnya Dari klub Enggak ngasih izin Kalau ada apa-apa Klubnya enggak mau rugi Padahal kita sudah bantu KTP-nya biometrik Sudah komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Dan tinggal jalan Jadi karena itu Syarat yang penting Ibu nya Pria yang akrab Di Sapa Iwan Bule Mengatakan bahwa PSSI juga telah Berkomunikasi dengan klubnya Namun Memang karena Masalah Suna Merah Sehingga klubnya Enggan melepaskannya Sudah ada komunikasi Klub mengira Mungkin kesulitan Karena Dubai Suna Merah Tapi Sekarang-sekarang Masih sehat-sehat saja tuh Anak-anak disana Tuturnya Dengan demikian Elkan Bagot Dipastikan Tidak dapat Memperkuat Timnas Indonesia Menghadapi Kualifikasi Piala Dunia 2022 So guys Bagaimana pendapat kalian Menilik dari Berita dari atas Pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong Sebelumnya Memanggil Elkan Bagot Untuk bergabung Bersama Squad Garuda Di Dubai Uni Emirat Arab Atau UFA PSSI pun Sudah membelikan Tiket pesawat Terbang Untuk Elkan Bagot Dari Inggris Ke UFA Ip Weston Selaku klub Sudah mengkonfirmasi Bahwa akan Melepas Elkan Bagot Pada 31 Mei 2021 Namun Ternyata Beck berusia 18 tahun itu Memilih Untuk tidak hadir Ke timnas Indonesia Di UFA Alasannya Kota Dubai UFA Dinilai Masih zona merah Pandemi Covid-19 Nantinya Setelah pulang Kelari UFA Elkan Bagot Harus melakukan Karantina mandiri Selama 14 hari Sementara Ip Weston Sudah mulai Bersiap Kembali Menyambut Musim Baru Pada awal Juni 2021 Penolakan Elkan Bagot Pun mengundang Pengecewaan Dari PSSI Ketua Umum PSSI Mohamad Hirawan Sampai bertanya Langsung Ke Elkan Bagot Apakah Ia Masih Bersedia Membela Timnas Indonesia Atau tidak Mohamad Hirawan Meminta Menanyakan Pesan itu Ke Elkan Bagot Lewat Jalur Teknik PSSI Indra Safri Melalui Aplikasi Whatsapp Dari Pesan itu Elkan Bagot Menjawab Bahwa Ia Masih Ingin Membela Timnas Indonesia Namun Penolakan Yang terjadi Baru-baru Ini Mengundang Analisa Bagi Mohamad Hirawan Pria Yang akrab Disapa Iwan Bule Menilai Bisa Saja Elkan Bagot Sudah Tidak Mau Membela Timnas Indonesia Sebab Elkan Bagot Masih Berpeluang Untuk Bergabung Ke Tim Nasional Lain Termasuk Thailand Ya Elkan Bagot Lahir Di Bangkok Thailand Meski Begitu Ia Tidak Mempunyai Darah Thailand Karena Orang Tuanya Berasal Dari Inggris Dan Indonesia Peluang Elkan Bagot Ke Tim Thailand Juga Cukup Besar Sebab Ia Sama Sekali Belum Melakukan Debutnya Untuk Timnas Senior Indonesia Sementara Selama Ini Ia Hanya Melakukan Laga Uji Coba Bersama Timnas U19 Indonesia Pertandingan Pertandingan Tidak Tidak Masuk Agenda Resmi FIFA Berbeda Dengan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Itu Yang Saya Analisa Kemarin Kata Mohamad Irawan Kepada Awak Media Termasuk Bolasport.com Di Kantor Kemenpora Senayan Jakarta Pusat Senin 24 Mei 2021 Ketika Elkan Bagot Pindah Ke Thailand Tentu Saja Kami Tidak Bisa Gunakan Jasanya Di Timnas Indonesia Whatsapp Indah Safri Masih Ada Dan Saya Nanti Akan Share Itu Kata Mohamad Irawan Untung Saja Prediksi Mohamad Irawan Salah Elkan Bagot Masih Ingin Membela Timnas Indonesia Tetapi Bukan Untuk Sekarang Saya Tanya Kamu Masih Mau Bela Timnas Indonesia Atau Tidak Dia Bilang Akan Membela Timnas Indonesia Hanya Mohon Maaf Sekarang Tidak Bisa Datang Karena Alasan Tidak Diizinkan Kluh Ucap Mohamad Irawan Mohamad Irawan Sampai Heran Dengan Sikap Elkan Bagot Sebab Dulu Kata Mohamad Irawan Elkan Bagot Ingin Sekali Bermain Untuk Tim Merah Putih Dulu Dia Minta Bermain Di Timnas Indonesia Tetapi Sekarang Kok Susah Sekali Kata Mohamad Irawan Sebagai Ganti Elkan Bagot Sintayong Memanggil Dua Pemain Baru Ke UFA Mereka Adalah Bek Persebaya Surabaya Arif Satria Dan Geladang Tira Pasigopo Didrik Wahyu So Guys Nidik Dari Berita Di Atas Bagaimana Komentar Kalian Dan Tulis Komentar Kalian Di Kolom Komentar Ya Guys Pelatih Timnas Indonesia Sintayong Mengatakan Bahwa Fokus Dan Konsentrasi Para Pemain Akan Menjadi Kunci Saat Laga Ini Pemain Harus Terus Fokus Dan Berkonsentrasi Penuh Baik Dalam Latihan Maupun Pertandingan Tidak Boleh Bermain Main Mesti Sungguh Sungguh Ujar Sin Dikutip Dari Laman Resmi PSSI Jakarta Selasa Juru Taktik Asal Korea Selatan Tersebut Mengingatkan Anak-anak Kasuhnya Bahwa Afganistan Pasti Akan Bermain Untuk Menang Karena Itu Sedikit Saja Lengah Squad Geruda Dapat Meninggalkan Lapangan Dengan Kekalahan Secara Umum Sintayong Menyebut Bahwa Semua Pemainnya Dalam Keadaan Baik Dan Bekerja Keras Dalam Latihan Pada Senin 24 Mei 2021 Evan Dimas Dan Kawan-kawan Menjalani Latihan Pematangan Taktik Pemain Berlatih Taktik Bertahan Menyerang Seat Piece Termasuk Tendangan Bebas Dan Sudut Sebelumnya Kami Juga Memendahi Penguatan Otot Kata Sintayong Tim Nas Indonesia Akan Melawan Afganistan Pada Selasa 25 Mei Mulai Pukul 18 Lebih 30 Waktu Setempat Rencananya Pertandingan Itu Berlangsung Di Tempat Latihan Tim Nas JBL Ali Sports Center And Shooting Klub Dubai Memang Rencananya Di Tempat Latihan Namun Kami Masih Khawatir Dengan Pencahayaan Di Sana Ujar Asisten Pelati Tim Nas Nova Arianto Laga Laga tersebut Menjadi Salah satu Pertandingan Uji Coba Indonesia DFA Sebagai persiapan Menuju Kualifikasi Piala Dunia 2022 Setelah partai itu Tim Nas Indonesia Akan Melawan Oman Pada Sabtu 29 Mei 2021 Tim Nas Indonesia Akan Menjalani Tiga Laga Terakhir Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Yang Seluruhnya Berlangsung Terpusat Di Uni Emirat Arab Atau WFE Pada 3 Sampai 11 Juni 2021 Di Grup G Squad Garuda Akan Melawan Thailand Pada 3 Juni Lalu Vietnam Pada 7 Juni 2021 Dan Uni Emirat Arab Pada 11 Juni 2021 Nah Guys Menilik Berita Di Atas Bagaimana Komentar Kalian Selain Afganistan Tim Nas Indonesia Juga Akan Menghadapi Oman Pada Sabtu 29 Mei 2021 Ada Pun Tiga Partai Tim Nas Indonesia Dikualifikasi Piala Dunia 2022 Masing-masing Menghadapi Thailand Pada 3 Juni 2021 Lalu Vietnam 7 Juni 2021 Dan Yuni Mirat Arab Pada 11 Juni 2021 Meski Hanya Laga Ujicoba Duel Kontra Afganistan Terbilang Penting Untuk Tim Nas Indonesia Laga Ini Menjadi Ajang Untuk Mengukur Kemampuan Dan Kesiapan Tim Nas Indonesia Untuk Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Itulah Itulah Mengapa Sintayong Diakini Bakal Menurunkan Materi Pemain Yang Disiapkan Menjadi Kerangka Tim Untuk Laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Pengamat Sepak Bola Asal Makassar Herman Kadiman Mengungkapkan Kepada Bola.com Senin 24 Mei 2021 Bahwa Sintayong Sudah Pasti Mempersiapkan Rencana Dan Strategi Untuk Timnya Dengan Fokus Utama Menghadapi Tiga Laga Tersisa Di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Dengan Waktu Yang Tersisa Saya Yakin Tim coach Sintayong Lebih Fokus Untuk Melihat Kemampuan Kerangka Tim Yang Sudah Disiapkan Menghadapi Kualifikasi Piala Dunia 2022 Ujar Herman Yang Pernah Menjadi Staff Pelatih PSM Makassar Arema Indonesia Dan Persela Lambongan Ini Menurut Herman Kalau Timnas Indonesia Tampil Normal Sesuai Instruksi Sintayong Peluang Untuk Memenangkan Laga Ini Terbilang Besar Apalagi Kualitas Afganistan Hampir Setara Dengan Squad Garuda Materi Pemain Timnas Indonesia Yang Didominasi Dengan Pemain Muda Diakini Herman Bukan Menjadi Kendala Herman Malah Menilai Dengan Materi Pemain Pilihan Sintayong Penampilan Timnas Indonesia Bakal Lebih Agresif Eksplorsif Dan Dengan Kesimbangan Tim Yang Terjaga Herman Herman Pun Memilih Tiga Nama Yang Bakal Menjadi Pembeda Dalam Squad Timnas Indonesia Ketika Beruji Coba Dengan Afganistan Siapa Saja Mereka Berikut Ulasannya Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam Bekerja Keras Untuk Mengembalikan Kondisinya Setelah Pulih Dari Cedera Hamstring Beksayap Ansang Greeners Klub Korea Selatan Ini Dipastikan Menjadi Pilihan Utama Sintayong Di Sisi Kanan Pertahanan Tim Indonesia Evan Dimas Kelebihan Evan Dimas Yang Menonjol Adalah Mobilitas Dan Kepiahwannya Menjaga Kasimbangan Tim Geladang Bayang Karasolo FC Ini Juga Memiliki Umpan Terukur Dan Jeli Melihat Ruang Kosong Untuk Mengintip Peluang Mencetak Gol Osvaldo Hei Osvaldo Hei Menjadi Pilihan Herman Untuk Menjadi Pembeda Di Lini Depan Tim Nas Indonesia Meski Lebih Sering Beroperasi Dari Sisi Sayap Osvaldo Hei Yang Memiliki Kecepatan Dan Kemampuan Yang Bagus Memiliki Potensi Mencetak Gol Dalam Pertandingan Nanti Nah Guys Bagaimana Pendapat Kalian Tulis Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Sertakan Apa Alasannya Ya Guys Ini Merupakan Pertandingan Uji Coba Pertama Bagi Tim Nas Indonesia Sebelum Mengarungi Kualifikasi Piala Dunia 2022 Tak Hanya Sekali Uji Coba Rencananya Bakal Langsung Dua Kali Laga Kedua Yakni Melawan Oman Pada 29 Mei Mendatang Sementara Itu Persiapan Terus Dilakukan Seperti Tim Nas Indonesia Jelang Menghadapi Afganistan Seperti Halnya Yang Dilakukan Hari Ini Pelatih Tim Nas Indonesia Sinta Yong Pun Menjelaskan Bahwa Menu Latihan Hari Mulai Memasuki Taktikal Materi Latihan Hari Hampir Sama Seperti Kemarin Kata Sinta Yong Dilansir Bolasport.com Dari Laman Resmi PSSI Hanya Saja Disini Menekankan Dan Mematangkan Taktik Taktik Bertahan Menyerang Seat Peace Taktik Dimana Ada Penajaman Di Tendangan Bebas Dan Tendangan Sudut Dari Kemarin Juga Ada Latihan Penguatan Ujarnya Beberapa Waktu Lalu Ketua Umum PSSI Mohamad Tirawan Berharap Dalam laga Uji-Coba Tersebut Memain Dalam Bermain Dengan Hati-hati Tirawan Tak Ingin Melihat Adanya Pemain Yang Cedera Pasalnya Pertandingan Sesungguhnya Adalah Laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Pada Juni Mendatang Kalau Saya Boleh Usulkan Dalam Dua Laga Uji-Coba Itu Kalau Bisa Jangan Ada Yang Cedera Ucap Pirawan Yang Terpenting Bisa Klop Antar Pemain Kalau Kalah Mungkin Siapkan Strategi Jadi Jaga Kaki Kalian Saat Lawan Afganistan Dan Oman Yang Terpenting Kalian Nanti Maksimal Saat Kualifikasi Tuturnya So Guys Bagaimana Komentar Kalian Tulis Di Kolom Komentar Ya Guys Yunus Nusi Mengatakan Arief Satria Dan Didik Wahyu Merupakan Pilihan Langsung Dari Pelatih Asal Korea Selatan Tersebut Dua Pemain Ini Juga Sempat Bergebung Dalam TC Timnas Indonesia Di Jakarta Arief Satria Dan Didik Wahyu Yang Menggantikan Elkan Bagot Di Dubai Kemarin Dianjurkan Oleh Sintayong Kenapa Dua Nama Itu Tanya Pesintayong Kata Yunus Nusi Melalui Pesan Singkat Kepada CNN Indonesia .com Senin 24 Mei 2021 Rencananya Arief Dan Didik Bakal Terbang Menyusul Levan Dimas Dan Kawan-kawan Yang Lebih Dulu Mengikuti TC Dan Persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Pada Senin 24 Mei Malam Seluruh Berkas Administrasi Juga Sudah Disiapkan Untuk Keberangkatan Rencananya Rencananya Malam Ini Berangkat Ke Dubai Ujar Indonesia Sebelumnya PSSI Memastikan Elkan Bagot Tidak Bisa Memperkuat Tim Nas Indonesia Pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 Kepas Kepasian Kepasian Diketahui Usai Pemain Asal Klub Ibu Weston Inggris Tersebut Menyebut Tidak Dapat Terbang Ke Dubai Uni Mirataram Menurut Elkan Dubai Termasuk Zona Merah Pandemi Covid-19 Ia pun Harus Menjalani Karantina Apabila Kembali Ke Inggris Dan Klubnya Sudah Melakukan Persiapan Pramusim Mulai Awal Juni Ucap Yunus Dilaman Resmi PSSI Beberapa Waktu Lalu Selain Elkan Bagot PSSI Juga Memanggil Pemain Lain Yang Berkarir Dular Negeri Yakni Seperti Asnawi Mangkualang Dari Korea Selatan Egi Maulana Fikri Dali Polandia Witan Suleman Dari Serbia Dan Ruju Tomo Dari Malaysia Yang Semuanya Saat Ini Sudah Bergabung Di Dubai So Guys Bagaimana Komentar Kalian Tulis Di Kolom Komentar Ya Guys Ya Guys Rencananya Pertandingan Ini Digelar Di JBL Alis Sports Center Dubai Pukul 18 Lebih 30 Waktu Setempat Kota Dubai Dan Jakarta Mempunyai Waktu Selisih 3 Jam Itu Berarti Pertandingan Tim Nasi Indonesia Melawan Afganistan Akan Digelar Pukul 21 Lebih 30 WIB Sayangnya Dalam Melaga Uji-Coba Itu Pertandingan Tersebut Tidak Akan Disiarkan Secara Langsung Oleh Stasiun Televisi Di Indonesia PSSI Lewat PLT Sekjen Yunus Nusi Sudah Mengkonfirmasi Hal Itu Kepada BolaSport.com Yunus Nusi Mengatakan Pertandingan Tersebut Digelar Secara Tertutup Alak Media Disana Dilarang Masuk Kedalam Film Tidak Ada Live Untuk Dicoba Tim Nasi Indonesia Baik Melawan Afganistan Ataupun Oman Kata Yunus Nusi Yunus Nusi Melanjutkan Alasan Digelar Tertutup Karena Memang Sudah Ada Kesepakatan Antara PSSI Dengan Federasi Afganistan Dan Oman Ya Setelah Melawan Afganistan Timnas Indonesia Akan Berjumpa Oman Pada 29 Mei 2021 Karena Ini kan Dalam Rangka Persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Jadi Kedua Tim Ingin Maksimal Kata Yunus Nusi Sementara Itu Ada Satu Kekhawatiran Asisten Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto Jelang Laga Uji Coba Tersebut Nova Arianto Cukup Khawatir Dengan Penerangan Lampu Stadion Yang Menjadi Venue Lagi Uji Coba Tim Indonesia Bisa Saja Uji Coba Tersebut Berupa Venue Pertanding annya Meski Meski Begitu Tidak Diketahui Dimana Lagi Venue Yang Akan Menggelar Laga Uji Coba Tim Nasi Indonesia Kontra Afganistan Rencananya Kami Akan Uji Coba Di Tempat Latihan Kata Nova Arianto Seperti Bolasport.com Dikutip Laman Resmi PSSI Hanya Saja Kami Masih Khawatir Dengan Pencahayaan Disini Nantinya Ucapnya Menambahkan So Bagaimana Komentar Kalian Tulis Di kolom Komentar Ya Guys Subtitel 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 Subtitel